Pemirsa 25 hari di Sandra, pilot Susi Air, Kapten Philips Max Martins, tim pencari gabungan, belum juga menemukan warga Seladia baru tersebut. Martins, di Sandra, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya. Satgas Damai Kartins terus berupaya maksimal untuk menemukan Kapten Philips. Menurut Kepala Operasi Satgas Damai Kartins, hingga kini pihaknya terus melakukan penjejakan terhadap keberadaan KKB, pimpinan Egyanus Kogoya, yang diduga kuat berada di Kabupaten Lani Jaya. Selain itu, Satgas Damai Kartins juga menemukan fakta bahwa dalam proses penjejakan tersebut, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya, kerap melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Data Satgas Damai Kartins mencatat sejak tahun 2017, kelompok Egyanus Kogoya ini telah melakukan 55 aksi teror, dan tercatat ada 52 korban akibat teror tersebut. Sampai sekarang memang berbagai usaha sudah kita lakukan, baik itu kegiatan yang sifatnya support coach, kita juga melakukan negosiasi bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat juga kita dibantu, baik itu juga usaha pemerintahan, kita juga dibantu, tetapi memang dalam hal ini kita masih berusaha walaupun hasilnya menunggu dulu maksimal. Kita akan terus melakukan usaha untuk terus melakukan pencarian penyelamatan terhadap pilot susi air tersebut. Usaha kita sudah kita perluas di dua kabupaten, anak kabupaten.